Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Ketemu lagi Dengan saya di Pengantar Ekonomi dan bisnis Seminggu kita berpisah Seminggu pula usia kita harus tambah Buat Masih suaraku semuanya Semoga sehat-sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dan pada kali ini Kita akan membahas Tentang Fungsi memimpin atau leading Di Pertemuan Ketua 12 Terima kasih yang sudah hadir pada kali ini Pada perubahan kali ini Marilah sebelum kita mulai perkulian ini Kita mulai dengan berdoa Dan bagi yang beragama muslim Silahkan Anda Mengucapkan Basmalah bersama-sama Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bagi yang beragama non-muslim Silahkan Anda berdoa Mengucapkan Kemudian keyakiran Anda Oke terima kasih Dan selalu saya ingatkan Dan selalu saya ingatkan Tentang protokol kesehatan ya Jangan sampai Kita Terkenal Corona Ya Kita ketenang Covid-19 Untuk itu Sebuah pesan moral Yang dibawakan oleh Ben Padi Untuk selalu kita mengingat Tentang protokol kesehatan Ingat pesan ibu Tetap pakai masker Uci tangan Kita semua harus Kompak Harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai Covid-19 Hindarilah perumunan Dan Selalu menjaga jarak Kita harus menjelaskan Gaya hidup yang baru Disiplin Dan Komitan Agar Kita bisa Beraktifitas kembali dengan normal Ingat pesan ibu Pakai maskermu Cuci tangan Pakai sabun Jangan sampai Tertular Ingat selalu Musa ibu Jaga jarakmu Hindari Kerunan Jaga Keluar kamu Ya Sebuah pesan dari Ben Padi Tentang Menjaga protokol kesehatan Buat kita semuanya Tetap sihat Tetap semangat Buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Siapapun anda Kita saling menjaga Saling menguatkan Jangan sampai Kita Jatuh Karena COVID-19 Ya Dan Perkulian Ini Tentang fungsi Memimpin Atau Leading Tujuan Kebelajaran ini Adalah Setelah Mahasiswa Menuruti perkulian ini Diharapkan Mahasiswa Memahami Memahami tentang unsur kepemimpinan dalam fungsi memimpin Kemudian juga memahami tentang unsur motivasi dalam fungsi memimpin Dan ketiga adalah Memahami tentang unsur komunikasi dalam fungsi memimpin Ya Buat mahasiswaku semuanya Silahkan anda Menyiapkan Snek-snek dan minum Supaya Tidak Ketinggalan Mengikuti perkulian saya Oke Selamat Mengikuti Buat semuanya Bab 12 Fungsi Memimpin Pencapaian perusahaan seringkali tidak dapat dilakukan dengan mudah Berbagai kendala dapat dihadapi perusahaan dalam perjalanan mencapai tujuan Kejolak perekonomian Aktivitas Pesaing yang semakin agresif Dan berbagai kesulitan yang menghadang Seringkali membuat tujuan yang tidak dicapai perusahaan menjadi penuh tantangan Permasalahan yang sama terjadi pada perusahaan saat ingin melakukan perubahan Agar lebih sesuai dengan tuntutan pasar Sumber daya manusia perusahaan yang sudah terbiasa dengan cara lama atau old fashion akan memiliki keengganan untuk berubah Karena tujuan baru perusahaan yang ingin dikejar masih terlalu samar Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada mereka bahwa perubahan tersebut hanya akan menimbulkan berbagai dampak yang menerugikan bagi kepentingan karyawan Setiap perubahan itu pasti membawa dampak ya Baik itu di dalam perusahaan maupun di dalam sebuah organisasi ya Baik itu di pemerintahan maupun di suasana Semua akan berakibat pada dampak Seringkali orang yang sudah merasa nyaman di dalam organisasi itu ya Orang yang sudah sudah magrok Magrok itu apa ya dalam bahasa Indonesia Sudah berada di dalam jurnal nyaman di dalam organisasi itu Seringkali dia tidak mau untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi Dia melakukan penerlakan-perubahan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi Padahal sebuah perubahan ini diperlukan, digunakan untuk membuat organisasi swasta maupun pemerintah ini menjadi maju Contoh paling gampang adalah sebuah perubahan yang datang ketika Menteri yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, Pak Nadiem Makali masuk Di Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ya kita bisa lihat banyak orang yang shock dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Nadiem Makali Padahal Mas Menteri itu melakukan satu perubahan tidak atas pemikiran dia sendiri Melakukan perubahan itu hasil dari diskusi dengan berbagai pekalangan Sehingga Mas Nadiem membuat sebuah gebrakan baru Yang antaranya adalah Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Di mana perkuliahan itu hanya dua setengah tahun Kemudian yang satu setengah tahun itu magang Jadi perubahan, setiap perubahan pasti ada menolakkan Apalagi dengan datanya kebijakan-kebijakan baru Nah itu pasti membuat sebuah kebijakan Yang dulunya membuat sebuah zona nyaman Bahwa saya sudah di sini, saya tidak mau ada perubahan Ketika ada perubahan maka yang terjadi Dia merasa masuk ke dalam sebuah zona yang tidak nyaman Zona yang kemudian berubah dari nyaman menjadi tidak nyaman Padahal apa yang dilakukan itu adalah untuk Supaya organisasi itu semakin besar Semakin hebat Banyak yang terjadi hal yang seperti itu Bisa kita lihat kepemimpinan Dimanapun ya, termasuk kepala daerah Maupun kepala negara Ketika membuat sebuah kebijakan Sebuah Apa Pemberaruan di dalam sebuah Aturan-aturan itu Pasti penolakannya akan luar biasa Padahal Seorang kepala negara Kepala daerah Itu membuat kebijakan Membuat kebijakan itu Pasti hasil dari Diskusi panjang Tidak mungkin karena keinginan pribadi Kemudian dibuat sebuah aturan-aturan itu Ya Kita baru kata lihat Di Apa Di Televisi Dimana ketika Naswa Sihab Memangcari Bupati Torek dari Lumajang Itu luar biasa Bagaimana Begitu Bupati Torek itu masuk di Lumajang Begitu banyak hal yang harus dia Dia benai Beberapa banyak penghuni yang dia harus jagapi Dan itu Pasti akan menimbulkan Crash ya Akan menimbulkan suatu Apa Penolakan Dimana orang yang Dulunya nyaman Ketika dengan Bupati ini lama Hampir dia nyaman Apa-apa Tidak Tidak ada masalah Sekarang ketika Berhadapan dengan kepala daerah baru Pak Torek itu Dia merasa Wah Sepertinya Adil alang Sepertinya Jalan Seperti itu Padahal Kepala daerah Seperti Pak Torek itu Hanya menjalankan Apa Aturan-aturan yang ada Ya Kepemimpinan Atolidgesib Ya Kepemimpinan Atolidgesib Adalah Suatu proses Yang dilakukan Eliminizer Pusahaan Untuk Mengarahkan Atau directing Dan mempengaruhi Atau influencing Pada Bawahnya Dalam kegiatan yang berhubungan Dengan tugas Agar Bawahnya Tersebut Mau Mengarahkan Atau mengerahkan Seluruh kemampuannya Baik sebagai pribadi Maupun sebagai Anggota Suatu tim Untuk mencapai tujuan Yang telah ditampakkan oleh perusahaan Definisi Pemimpinan tersebut Di atas Menyerahkan Beberapa hal Pertama Kepemimpinan Memiliki Sifat Mengarahkan Atau directing Yaitu Mengarahkan Orang-orang Yang dipimpinnya Untuk mencapai tujuan Hal ini dilakukan Hal ini dilakukan Para pemimpin Agar lebih Dulu Menerahkan Tujuan yang jelas Yang berisi Arahan Kemana Usaha Para bawahan Akan dibawa Tanpa Adanya Tujuan yang jelas Akan sulit Bagi pemimpin Untuk mengarahkan Para bawahannya Untuk mencapai Tujuan Selain itu Dalam mengarahkan Para bawahannya Untuk mencapai Tujuan yang telah Ditetapkan Para pemimpin Harus mengembangkan Mekanisme Ganjaran Imbalat Atau hukuman Reward And punishment Ganjaran Atau imbalan Diberikan Apabila Karyawan Melakukan Kinerja yang baik Sedangkan Hukuman Diberikan Kepada Karyawan Yang memiliki Kinerja Buruk Atau Tidak Baik Sedangkan Yang kedua Adalah Kepemimpinan Yang mempunyai Sifat Mempengaruhi Atau Influencing Yakni Dalam hal ini Pemimpin Harus Mampu Mempengaruhi Para bawahnya Baik dengan Rekataan Sikap Kepribadian Dan Perbuatannya Agar Para bawahnya Mau Bekerja sama Dalam proses Pencapaian Tujuan Perusahaan Ketiga Para pemimpin Dengan Demikian Kekuasaan Yang dimiliki Pemimpin Tidak sama Atau Sebanding Dengan Kekuasaan Yang dimiliki Oleh Bawahnya Dalam hal ini Para pemimpin Memiliki Kekuasaan Yang lebih Besar Daripada Para bawahnya Salah satu Hal yang terpenting Dalam Kepemimpinan Adalah Bagaimana Dapat Mempengaruhi Pihak-pihak Yang dapat Membantu Pencapaian Tujuan Organisasi Pengaruh Atau Influence Adalah Berbagai Upaya Yang dilakukan Seseorang Untuk Mengubah Perlaku Atasannya Teman Sejawat Dan Para bawahnya Menurut Kainul 2007 Untuk Mengubah Perlaku Berbagai Pihak Tersebut Seorang Pemimpin Menggunakan Berbagai Upaya Antara Lain Penggunaan Kekuasaan Atau Power Taktik Mempengaruhi Atau Influence Taktik Mentoring Dan Modifikasi Perlaku Atau Behavior Modification Kekuasaan Adalah Power Atau Ability Yang dimiliki Seseorang Untuk Menguasai Sumber Daya Manusia Informasi Dan Material Agar Suatu Pekerjaan Dapat Dilaksanakan Kekuasaan Memiliki Tiga Dimensi Yakni Kemampuan Untuk Mendominasi Atau Power Over Kemampuan Untuk Berbuat Sesuatu Apo Atau Power To Dan Kemampuan Untuk Menolak Permintaan Pial Atau Power From Rumusan Kekuasaan Tersebut Menekankan Bahwa Kekuasaan Merupakan Suatu Kemampuan Dan Hal ini Berbeda Dengan Mewenang Jadi Kekuasaan Dan Mewenang Itu Berbeda Dimana Mewenang Merupakan Hak Untuk Mengarahkan Bawaan Karena Secara Resmi Pemegang Mewenang Diangkat Oleh Otoritas Yang Lebih Tinggi Untuk Memiliki Hal Tersebut Jadi Kalau di Indonesia kan Kadang-kadang Apa ya Menyamakan Menyamakan Antara Mewenang Dan Kekuasaan Ya Di Indonesia Ada Semacam Apa ya Semacam Ambikius Jadi Kalau dia sudah Mewenang Jadi dia punya Kewenangan Dan Kewenangan Kalau dia punya Kewenangan Dia punya Kekuasaan Padahal Kekuasaan Dan Kewenang Itu Berbeda Sama Sekali Ya Kalau Kekuasaan Adalah Kemampuan Yang Diminiki Seseorang Untuk Menguasai Sumberdaya Manusia Informasi Dan Material Sedangkan Kalau Mewenang Ada Hak Atau Right Ya Untuk Mengarahkan Bawahan Karena Dia Pemegang Otoritas Ya Atau Dia Pemegang Mewenang Yang Diberikan oleh Otoritas Misalnya Seorang Lurah Lurah Punya Wenang Untuk Mengatur Warganya Karena Dia Diberikan Otoritas Oleh Bupati Ya Untuk Mengatur Warganya Kemudian Camat Camat Juga Punya Kemenangan Untuk Mengatur Warganya Karena Diberikan Otoritas Oleh Bupati Sama dengan Bupati Juga akan Memberikan Mempunyai Kemenangan Untuk Mengatur Warganya Karena Punya Diberikan Otoritas Oleh Pemilik Kekuasaan Provinsi Yaitu Bubenur Karena Kekuasaan Merupakan Suatu Kemenangan Dan Kemenangan itu Adalah Hak Kemenangan itu Ada Tiga Satu Seseorang Memiliki Kewenangan Tetapi Tidak Memiliki Kewenangan Ada Seseorang Memiliki Kewenangan Dan Sekaligus Juga Kekuasaan Banyak Yang terjadi Seseorang Punya Kekuasaan Tapi Tidak Punya Kewenangan Ini Ya Banyak Terjadi Jadi Dia Punya Jabatan Tinggi Tapi Dia Tidak Punya Kewenangan Apapun Dia Hanya Sebagai Punika Saja Jadi Memang Semuanya Ada Apalagi Di Indonesia Banyak Punya Orang Tapi Tidak Punya Kekuasaan Ini Banyak Terjadi Ketika Apa Ajang Brikade Mereka Adalah Apa Yang Namanya Apa Yang Memodali Memodali Orang Sebut Untuk Bisa Mencapai Kekuasaan Sehingga Ketika Dia Orang Sebut Masuk Di Dalam Kekuasaan Dia Menjadi Memimpin Punya Kuasa Tapi Dia Tidak Punya Wona Karena Wona Dia Ambil Alih Orang Orang Yang Pemilih Modal Dia Tidak Berani Karena Dia Kalah Dalam Permodal Jadi Kalau Di Apa Di dalam Bahasa Jawa Apa Ya Yang Modal Itu Jadi Misalnya Saya memang Saya ingin Jadi Apa Kepala Disa Tapi Saya Tidak Punya Uang Saya Pilih Jadi Kepala Disa Tapi Saya Tidak Punya Uang Kemudian Ada Orang Yang Datang Tenggu Dari Saya Untuk Bisa Menjadi Kepala Seorang Kepala Desa Kemudian Saya Jadi Kepala Desa Apapun Yang Saya Putuskan Harus Bisa Menyenangkan Orang Yang Sudah Memberikan Model Kepala Saya Jadi Jadi Saya Kepala 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 Desa Atau Saya Seorang Bupati Atau Saya Seorang Gubernur Atau Saya Seorang Bisa Tapi Karena Ketika Jadi Untuk Bisa Menerai Jabatan Itu Hasil Kerja Orang Lain Atau Modalnya Orang Lain Maka Saya Menyenangkan Kuasa Tapi Saya Tidak Menyenangkan Banyak Banyak Seperti Itu Terjadi Jadi Pemodal Pemodal Ini Bisa Mengatur Seenaknya Seperti Dalam Cerita Film-film India Jadi Kadang-kadang Kalau Film-film India Itu Kepolisian Itu Kalah Dengan Yang Bidah Duit Kita Sering Banyak Melihat Bahwa Kadang-kadang Bagaimana Kerja Jadilan Banyak Terjadi Di India Kita Berjalan Masalah India Dan Banyak Film-film India Yang Menceritakan Hal tersebut Kemudian Memiliki Wemenang Dan Skala Glus Kepuasa Nah Ini Juga Banyak Jadi Dia Karena Mungkin Ketika Dia Menjadi Seorang Bupati Atau Gubernur Atau Kepala Desa Itu Adalah Sehingga Dia Punya Kekuasaan Dan Punya Orang Dia Bisa Menjadi Decision Maker Di Tempatnya Itu Organisasi Bagaimana Tapi Yang Ketika Ini Yang Menjadi Kekuasaan Dan Tetapi Tidak Memiliki Kewenangan Jadi Misalnya Apa Sorry Nomor Satu Tadi Memiliki Kewenangan Tapi Tidak Mujer Kekuasaan Itu Yang Tadi Yang Punya Kewenangan Tapi Tidak Kekuasaan Nah Kebalikan Yang Ketika Ini Punya Kekuasaan Tapi Tidak Punya Mujer Menang Dia Jabatan Dia Tinggi Tetapi Dia Tidak Punya Kekuasaan Apapun Karena Mujer Menang Ada Di Yang Pangkatnya Lebih Rendah Daripada Dia Mungkin Ada Seperti Pangkat Jenderal Tapi Kewenangan Kopral Pangkat Jenderal Kewenangan Kopral Tapi Ada Juga Yang Pangkatnya Kopral Tapi Kewenangan Jenderal Artinya Walaupun Dia Tidak Punya Kekuasaan Tapi Dia Bisa Menter Orang Yang Kedua Yang Ketiga Tadi Adalah Dia Pemunya Kekuasaan Tapi Tidak Bisa Mengatur Orang Dan Satunya Adalah Dia Bisa Mengatur Orang Tapi Tidak Bunya Kekuasaan Nah Seperti Itu Banyak Terjadi Di Negara Negara Apa Di India Kita Berjalan India Next Sumber Sumber Kekuasaan Sumber Kekuasaan Seorang Pemimpin Seringkali Tidaknya Meroleh Kekuasaan Dari Satu Kekuasaan Melainkan Dari Berbagai Kekuasaan Secara Simultan Semakin Banyak Kekuasaan Yang Dibiliki Oleh Seorang Pemimpin Maka Akan Semakin Besar Pula Pengaruh Yang Diberikan Oleh Pemimpin Tersebut Sebagai Contoh John F. Kennedy Berkuasa Selain Sebagai Presiden Terpilih Amerika Serikat Ia Juga Dikenal Memiliki Wibawa Dan Kemampuan Retorita Yang Sangat Baik Salah Satunya Yang Kita Contoh Ya Ada Lima Macam Sumber Kekuasaan Seorang Pemimpin Yaitu Legitimate Power Expert Power Revert Power Force Shift Power Refrain Power Ya Di Indonesia Juga punya Ya Kalau di Amerika Punya John F. Kennedy Yang Dibunuh Dengan Ditembak Ketika Ada Pawe Dan di Indonesia Ada Yang punya Seperti itu Ya Adalah Bung Karno Presiden Pertama Indonesia Dia punya Kekuasaan Dan Dia memang Benar-benar Mempunyai Bawa Dan Kemampuan Retorita Yang Luar Biasa Presiden Soekarno Itu Mampu Mengelurakan Semangat Yang Luar Biasa Bagi Masyarakat Indonesia Sehingga Begitu Banyak Proyek Yang Ketika Itu Yang Sebuah Proyek Yang Mustahil Yaitu Pembangunan Gelora Bung Karno Stadion Stadion Utama Semayan Yang Sekarang Jadi GPK Gelora Bung Karno Ketika Itu Siapa Sangka Indonesia Bisa Membangun Stadion Yang Luar Biasa Seperti Itu Kemudian Membuat Monas Ketika Itu Bangunan Bangunan Fenomenal Yang Sampai Sekarang Masih Berdiri Kokoh Monas Kemudian Patung Pancoran Kemudian Ada GPK Dan Itu Luar Biasa Bahkan Masjid Istiqlal Itu Juga Dibangun Oleh Pada Saat Bung Karno Luar Biasa Apa Yang Dimaksud Dengan Legitimate Power Dalam Hal Ini Pemimpin Memiliki Kekuasaan Karena Ia Diberi Kewenangan Oleh Otoritas Atau Pemegang Kekuasaan Yang Lebih Tinggi Ya Kalau Di Dalam Perusahaan Contohnya Direksi Perusahaan Memiliki Kekuasaan Yang Sah Karena Mereka Dihalat Rapat Umum Memegang Saham Atau RUPS Ya Kemudian Gubernur Yang Dibili Oleh Rakyat Disahakan Residen Bupati Yang Dibili Rakyat Disahakan Oleh Gubernur Ya Kemudian Kalau Cama Si Memang Anak Buahnya Bupati Ya Tapi Kalau Lurah Atau Kepala Desa Itu Dipilih Oleh Rakyat Dan Diberi Kekuasaan Atau Otoritas Oleh Bupati Ya Jadi Yang Lebih Tinggi Yang Memiliki Otoritas Kemudian Yang Kedua Ada Expert Power Kealian Yang Sangat Menonjol Dapat Menjadikan Seorang Alim Memiliki Kekuasaan Berdasarkan Otoritas Keilmuan Dibidangnya Para Alim Tersebut Misalnya Ibnu Kaldun Adam Smith John Mayen John Maynard Keynes Milton Friedman Ensign Newton Uncoron Ningrat Wijoyo Niti Sasro Memerai Kekuasaan Atau Otoritas Karena Kealian Di Bidang Ilmu Pengatauan Yang Dimilikinya Expert Power Dia memiliki Kekuasaan Karena Keilmuannya Siapa yang Bisa Apa ya Bisa Mendebat Bagaimana Keilmuan Einstein Newton Bahkan Puncor Nelat Dari Wijoyo Ini Disaster Pengalaman Buku Termasuk Yang Expert Power Di Indonesia Reward Power Kekuasaan Ini Dimiliki Seorang Pemimpin Karena Pemimpin Tersebut Gemar Memberikan Hadiah atau imbalan terutama dalam bentuk materi. Nah, kalau ini sudah pasti ya gampang terkebak ya, gampang terkebak. Tentang motivasi, tadi kekuasaan, yang kedua, yang sekarang adalah motivasi. Untuk memahami bagaimana memotivasi para karyawannya, para manajer seyugianya memahami terlebih dahulu berbagai unsur motivasi. Dalam hal ini, motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melengkapinya. Tiga unsur utama yang membentuk motivasi seseorang yaitu tujuan organisasional dan kebutuhan. Kita bicara masalah kebutuhan. Kebutuhan itu ada yang namanya hirarki Abraham Maslow ya. Hirarki Abraham Maslow Ya, yang pertama adalah psikologi ini, atau kebutuhan fisiologis. Yang ketiga adalah kebutuhan akan keamanan atau safety need, butuh rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Tiga, estimate kebutuhan akan penergaan. Yang terakhir, kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Fisiologis ini adalah kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, sandang, pangan, papan, itu fisiologis need, termasuk seksual itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau ini sudah terpenuhi maka naik ke tingkat selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman atau safety need. Ya, kebutuhan rasa aman. Jadi, bisa hidup aman, bisa bekerja aman, bisa tidur aman, bisa istirahat aman, ya itu kebutuhan akan rasa aman. Bagaimana, apakah, apabila kebutuhan fisiologi yang pertama tadi, ya, dari Abraham Maslow, fisiologis need itu, apakah orang tersebut bisa hidup? Ya, jawabannya adalah, kalau itu berhubungan dengan makan, minum, mungkin tidak bisa hidup, tapi kalau berhubungan dengan sandang, papan, pangan, ya bisa hidup, tidak masalah. Tetapi, ada ketidaksempurnaan di situ, ya, misalnya, orang yang tidak pakai baju, tidak punya rumah, itu bisa hidup? Tidak bisa, dia bisa hidup, selama dia masih bisa makan, dan minum, ya, dia bisa hidup. Tetapi, ya, kurang layak, gitu kan, karena tidak pakai baju, dan tidak pakai celana, ya. Jadi, tetap bisa hidup, cuman, tidak sempurna, mungkin seperti ini, ya. Nah, kalau sudah fisiologis ini tetap penuhi, naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu kebutuhan rasa aman. Ya, bekerja aman, tidur aman, ya, pergian aman, gitu. Kalau ini sejarah terpenuhi, kalau ini sejarah terpenuhi, bagaimana, ya? Hidup dalam ketakutan itu kan tidak nyaman, ya, berarti kan tidak nyaman. Naik lagi ke sosial, ya. Kalau sudah terpenuhi rasa aman, hidup dengan sosial, yaitu kebutuhan akan berteman, ya, berteman, bersahabat, bertanda, itu kebutuhan akan sosial. Punya teman, sahabat, tetanda, itu. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Ini siapa orang punya, pengen dihargai, ya. Kita lupa makan grup aja, pengen menang, ya. Nah, kenapa? Kita pengen ada penghargaan untuk diri kita. Walaupun kadang-kadang kita malu-malu kucing, ya. Kita malu-malu, apa, malu-malu lah. Kok kamu pilih, enggak? Saya enggak, malu-malu. Mau kamu jadi ketua kelas, enggak. Jadi, yo, pengen jadi ketua kelas, tapi yo, malu-malu, ya. Dan terakhir ada hakualisasi diri. Bagaimana orang bisa tahu tentang saya, nah, itu bagaimana. Itu kebutuhan, ya, dari Abda Maslu, bukan saya yang ngomong. Ya, oke. Sekiranya sampai di sini dulu perkulian kita pada kali ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya buat mahasiswa-mahasiswa semuanya. Untuk bahan kuliah, silahkan nanti bisa di-download, ya. Bisa di-download di siakat, ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, hidup alamin. Bagi yang beragama manusia, silahkan anda berdoa menurut agama dan keyakinan anda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.